Kalau malam kan harusnya gelap ya, tapi kalau di Jogja, malam malam tapi terang banget bro, bener-bener istimewa Kita lagi berada di Alun Alun Tido, kita mau main beca, beca warna, beca warna, ini spesial bro Spesial Edition, karena itu kalau kita nyawa beca ini kita bayar ngegejot sendiri, gak gejot, 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 gejot dong Becanya warna apa? Warna warna ini, yang punya namanya? Warna ini Mas, becanya berapa nih mas? 30 ribu, harga becanya 30 ribu Uaaaaaaah Suara We're ready for the world. Let's go. You want some water? Oh yeah. Hey. We're ready for the better. I'm a lover. I need a dancer. To make me shake my booty. To make me break the floor. So many. What do you want me to know? Tenang, tenang. Kita akan jalan-jalan lagi. Tentu saja di tempat-tempat yang jauh lebih seru. Wee! Orang-ang-ang-ang-ang. Yang penting wis. Senang KB. KB. Senang KB. Iki alun alun. Iki alun alun. Alun alun asa telakun. Alkit alias alun-alun kilul ini biasa dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi. Selain ada beca warna-warni, ada juga jajanan dan mainan anak-anak. Gini nih resiko jadi orang terkenal. Banyak yang minta foto. Untung aja gak ada yang minta digendong. Berhati nyaman otak seni. Orangnya mana? Bro, bro. Ini open mic. Bentar, bentar. Oke selamat malam. Selamat malam bro. Semuanya para pengunjung dari luar kota, halo bro. Halo bro. Halo bro. Jogja adalah kota budaya. Gratis. Jogja adalah kota berhati nyaman. Kata-kata ini gratis ya begitu dibuka ditopo. Kita tanya-tanya dulu. Ini kira-kira kok es digoreng pak? Ya ini bro. Kalau mungkin anda pekecil ya dalam hati bertanya-tanya tentu saja. Es kok digoreng segala ya. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Secara nalar tidak masuk di akal bro. Namun Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kenyataan. Ya bisa dipongsi, bisa dinikmati kawan. Ini aman, aman. Asal makannya lewat sulut, jangan lewat mata. Oh ya, karena Yogyakarta berhati nyaman bro. Jogja, Jogja ku aman. Jogja ku aman hatiku nyaman. Oke Jogja, Jogja ku aman. Jogja ku aman hatiku nyaman. Oke Jogja sini. Ternyata di Jogja ini masih ada mas-mas yang udah tua tapi masa kecilnya kurang bahagia. Ya, saya rasa juga demikian. Aneh sekali ya. Iya, kami laporkan langsung ini dari Akit. Kita lihat ada mas-mas udah tua masih main balon. Masih main balon saudara-saudara. Kita lihat sana. Ya kan? Aneh sekali ya. Janganlah kayak gitu. Kayak kita-kita gini. Masak. Kayaknya seru juga. Langjaman kuning. Betul suci di Gantung, Jakarta. Let's hang out.